Hai berikut ini cara untuk screenshot di HP Samsung jadi HP Samsung sekarang sudah ada tombol virtual untuk screenshot jadi kalau tombol power rusak bisa kita pakai cara lain biasakan kita screenshot pakai tombol power kemudian tombol volume bawah ditekan bersamaan seperti ini nah itu mengambil screenshot juga kemudian kalau kalian yang mungkin menggunakan Samsung yang pakai One UI5 itu ada fitur screenshot tapi tidak semua HP Samsung ada fitur ini jadi kalau kalian cek di HPnya itu tidak ada fitur berarti tidak support caranya buka pengaturan dan pilih menu yang ini ada fitur lanjutan nah disitu kan ada menu gerakan dan gesture silahkan dipilih lihat usap telapak tangan untuk mengambil jadi ketika kita geser jari kita seperti ini dia akan mengambil yang namanya screenshot cuman harus sensitif pas kita mengusap layar nah seperti itu arus rata jari kita semua ke layar baru dia bisa mengambil screenshot ini fiturnya silahkan diaktifkan kemudian kalau kalian ingin menggunakan yang ini nah ini ada fitur screenshot di bagian ini dan bagian tampilan pilih panel edge yang ini panel sini diaktifkan pilih panelnya di sini nah saya pilih yang pilihan cerdas kemudian tugas jadi kalau kita pilih edit di sini saya ambil yang ini gambar layar saya dia bisa ditempatkan apapun di sini edit nah disini bisa kita tambahkan sebenarnya itu untuk melihat album langsung kalau misalnya di sini nah ini bisa kita tambahkan bisa kita kurangi kemudian setelah kalian pilih di sini kan bisa kita gulir nah persegi panjang ambil screenshot itu juga sama atau kalian bisa juga pakai fitur ini yaitu aksesibilitas yang ini pilih interaksi dan kecepatan pilih menu assistant nah saya pakai yang ini pilih izinkan dia ada satu tombol melayang di sini kalau kita ketuk ngambil screenshot kita bisa pilih itemnya di sini nah saya sisakan gambar layar saja biasanya seperti ini sangat banyak tapi saya buang saya ambil yang gambar layar ketika ingin screenshot langsung ketuk di situ dan untuk pintasnya bisa kalian aktifkan di sini mau letak di mana saya letak di sini di tombol navigasi ketika saya set tentu di sini dia hilang ketika saya ingin screenshot dia aktif lagi jadi pilih pintasnya ini kalian pilih yang ini di navigasi itu saya caranya silahkan dicoba saya lihat di sini 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 di